Sebelum kita lanjut, bolehkah minta subscribe-nya Bosku? Pemerintah siap lakukan FS Pembangunan Jembatan Lombok-Sumbawa di Nusa Tenggara Barat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut baik rencana pembangunan jembatan penyeberangan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang diinisiasi Penda Kebupaten Sumbawa Barat Jika hasil kajian awal atau Free Possibility Study masuk akal, maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan siap melakukan study kerayakan soal rencana pembangunan jembatan penghubung sepanjang 16 km Gubernur mengatakan ide mengenai pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa sudah lama terdengar Jika betul ada investor yang berminat membangun jembatan tersebut Gubernur mengatakan itu sangat bagus sekali Namun ia masih mempertanyakan asal pendanaan dan investor yang akan membangun Termasuk mengenai study kerayakannya Gubernur menambahkan ia sudah menanyakan kebadan perencanaan pembangunan penertian dan pengembangan daerah Rencana pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa masih sebatas Free FS atau Study Kerayakan Investor asal Korea Selatan yang tergabung dalam Karindo Group telah menampungkan Free Facibility Study Rencana pembangunan jembatan penghubung Lombok dan Subawa ini Berdasarkan hasil yang dilakukan akhir 2018 lalu Pembangunan jembatan penyeberangan sepanjang 16 km tersebut layak secara teknis Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Seda Kebupaten Sumbawa Barat mengatakan Salah satu perusahaan asal Korea yang berada di bawah Korean Indonesia atau Karindo Group sudah selesai melakukan tes kelayakan Berdasarkan hasil Free FS pembangunan jembatan penghubung Lombok-Sumbawa layak secara teknis Yang menjelaskan hasil Free FS tersebut baru bisa menjawab pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa dari aspek teknis Dengan untuk aspek ekonomi harus digaji lagi dalam penyusunan FS Karena proyek ini akan menghubungkan dua pulau Maka kata Amri Provinsi Nusa Tenggara Barat punya tanggung jawab untuk menyiapkan anggaran penyusunan FS Matan Kepala Bapeda KSB ini mengatakan Ide mengenai rencana pembangunan jembatan ini untuk meningkatkan Aksesibilitas antara Pulau Lombok dan Sumbawa Dengan adanya jembatan tersebut, Lombok dan Sumbawa bisa ditepu dalam waktu 15 menit Selain itu, keberadaan jembatan penghubung Lombok-Sumbawa diakini akan semakin dipercepat Pertumbuhan ekonomi di Pulau Lombok dan Sumbawa Terlebih jalur tersebut merupakan jalur logistik nasional dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur Menurutnya, banyak objek wisata pulau-pulau kecil di KSB dan kebupaten Sumbawa yang sedang berkembang Pelabuhan penyeberangan yang ada dapat dikungsikan sebagai lokasi standar kapal-kapal cepat menuju objek wisata yang ada di Sumbawa Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!